Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Jihad Abdul Jalil Kami hari Budi Dengan NIM 4319045 Yang akan menjelaskan tentang Soal UTS Soal Yang dikasih oleh Pak Yusuf Afandi Selaku dosen Di bidang materi ini Materi perbandingan agama Tentang agama Cina kuno Sebelum adanya Buddha Agama Buddha Kongwucu dan Tionisme maupun komunis Yang tidak memiliki Dan percaya akan Atas adanya agama Di Cina itu Dahulu Mereka 5000 silam Yang lalu Itu ada agama Atau sebuah Keyakinan Atau amalan agama Yang bernama Monotheisme Nah konsepnya itu Diambil oleh Konsep Barat Nah Yang berprinsip Pada keesaan Tuhan Atau Sering disebut Bahwa agama ini Menyembah Kepada langit Tetapi Selesa Setelah itu 5000 Setelahnya Agama aslinya ini Menghilang Nah Ketika itulah Hadirlah agama Buddha Kongwucu Tionisme Dan komunisme Seperti itu Nah setelah itu Pada penyembahan ini Pada penyembahan langit Terkait Agama Cina Kono ini Itu berpusat Pada entis Non ragawi Yang bernama Sakdi Sakdi itu apa Sakdi itu Kaisar langit Jadi mereka Beranggapan bahwa Kaisar ini Merupakan Salah satu Bahkan Kalau di kita itu Ustadz Atau tokoh agama Di agama gawalan Kayak pendeta Girawa Dan sebagainya Nah di agama ini Matoyenisme ini Di agama Tersebut Bahwa mereka percaya Bahwa Kaisar itu Bisa mencampaikan Apa yang mereka inginkan Gitu Dan tentunya Karena adanya Apa namanya Penyembahan langit ini Mereka tuh Melarang Dan tidak percaya Akan Penyembahan Terhadap berhala Tapi Akan tetapi Itu mewajibkan Pengorbanan Di kuil-kuil Seperti itu Seperti Kuil langit Di Beijing Akan tetapi Setelah Peperangan Sebuah peperangan Antar negara bagian Nah Penyembahan langit ini Yang Tentang berhala Yang tadi saya sebutkan Itu mulai Makin lama Makin menghilang Karena Karena apa Karena peperangan Di antara Antar negara bagian tersebut Maka itu Terjadilah Mediumisasi Antara langit Dan manusia Nah Maka dari itu Kaiser itu Sangat penting Di sini Dalam urusan apa Urusan Menyembah Leluhur Sebab Kaiser itu Dianggap Bahwa Rumahnya Itu Dinobatkan Oleh Oleh Sosok Spiritual Bahwa Apa namanya Adanya Pertemuan Atau Dinobatkannya Oleh Langit Jadi oleh Yang ada di langit Mereka menganggapnya Bahwa Dia Si Kaiser ini Dan rumahnya Itu Ada Kedudukan Yang dinobatkan Oleh Para Penghuni-penghuni Langit Seperti itu Nah Setelah itu Terciptalah Sebuah Penguasaan Yang Diperletalikan Dengan Tata ritual Dan Tunduk Kepada Persetujuan Langit Jadi Singkatnya Agama ini Itu Awalnya Tidak Percaya Atau Melarang Tentang Penyembahan Berhala Tetapi Dia Agama ini Lalu Mulai Melakukan Hal tersebut Ya Ini Dengan Lewat Mediunisasi Oleh Kaisar Karena Beranggapan Bahwa Langit Itu Memberikan Kedudukan Atau Menobatkan Kaisar Itu Sebagai Ibaratkan Sebagai Orang Yang Menjadikan Doa-doa Mereka Terkabul Seperti itu Karena Lebih Nah Catatan yang Tertinggal Di agama Cina kuno Ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Bersifat Maha Kuasa Maha Tau Dan Maha Tinggi Tak Tak Beraga Dan Tak Sumber Serta Sumber Segalanya Seperti Itu Nah Mereka Menganggap Bahwa Tuhannya Itu Yang Tersebut Sebut Itu Itu Sahdi Sandi Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Bahwa Sandi Itu Kaisar Langit Seperti Itu Jadi Kalau Dilihat Dari Rentetan Tuhan Yang Itu Pertama Penghuni Langit Jadi Langit Abis itu Diturunin Ke Kaisar Langit Abis itu Diturunin Ke Manusia Yang Ada Di Bumi Seperti Itu Menurut Kepercayaan Mereka Seperti Itu Mungkin Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh